Memiliki bayi tentunya menjadi hal yang sangat mengembirakan bagi seorang wanita. Sebab, konon katanya seorang wanita dikatakan wanita sejati apabila ia mampu melahirkan anak dari rahimnya serta membesarkannya. Oleh karena itu setiap wanita mendambakan agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat. Sehingga langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan pemberian asih ekslusif. Akan tetapi, bagi para ibu yang bekerja asih pernah menjadi solusi. Begini cara tepat menyimpan dan memanaskan asih perah. Penyimpanan asih perah dapat dilakukan pada suhu tertentu dan memiliki batas aman untuk dikonsumsi selama waktu tertentu yang bergantung pada tempat penyimpanan. Biasanya ketika akan digunakan, asih tersebut akan dipanaskan terlebih dahulu. Namun, tahukah Anda bagaimana cara tepat menyimpan dan memanaskan asih perah bila tidak? Berikut ini penjelasan selengkapnya. Dalam proses penyimpanan asih perah, pastikan tangan Anda dan wadah penyimpanan telah bersih. Anda dapat menggunakan botol kaca atau kontainer plastik dengan tutup rapat dengan bahan bebas bisphenola, BPA, dan hindari pemakaian botol plastik. Kemudian simpan asih dengan kebutuhan bayi, dan pastikan Anda telah menuliskan tanggal asih di perah. Sehingga, dalam penyimpanannya urutkan mulai dari yang paling lama hingga yang paling baru. Dalam penyimpanannya asih perah akan bertahan hingga pukul 24 jam dalam suhu tertentu. Sementara bila disimpan di dalam ruang dengan suhu 15 derajat celcius, maka aman untuk dikonsumsi selama pukul 24 jam, sedangkan untuk suhu 19 sampai 22 derajat maka akan bertahan selama pukul 10 jam. Dan apabila disimpan dalam suhu ruangan yaitu 25 derajat celcius, maka sebaiknya dikonsumsi bayi pada selang waktu 4 pukul 8 jam. Namun, apabila penyimpanannya di kulkas dengan suhu berkisar 0 sampai 4 derajat celcius maka akan membuat asih bertahan selama 3 sampai 8 hari dan juga masih aman untuk dikonsumsi. Selain cara penyimpanan di atas, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menyimpan asih perah yaitu dengan membekukan asih tersebut di dalam freezer. Sehingga sebelum dikonsumsi oleh si bayi maka harus melalui proses pencairan terlebih dahulu. Akan tetapi, perlu diperhatikan untuk segera mencairkan atau memanaskan asih serta tidak membiarkannya selama 4 jam berada di suhu ruangan. Selain itu, perhatikan pula wadah penyimpanan asih agar terhindar dari mikroorganisme selama proses penyimpanan. Dan berikut ini beberapa cara tepat yang bisa dilakukan untuk memanaskan asih yang aman dan layak untuk dikonsumsi. 1. Urutkan pengambilan asih perah yang telah disimpan sesuai waktu pemerahan atau dimulai dari yang pertama diperah harus terlebih dahulu diberikan. 2. Jika telah lama disimpan dalam lemari pendingin, maka sebaiknya Anda hangatkan dengan memasukkan botol pada wadah yang berisi air hangat sekitar 15 menit, lalu kocok perlahan. 3. Saat akan memanaskannya asih perah, usahakan jangan sampai mendidih terlebih jangan langsung memanaskannya di atas kompor. Oleh sebab itu sebaiknya Anda menggunakan metode steam dalam memanaskan asih. 4. Ketika disimpan di lemari pendingin, strukturasi akan berubah karena pengaruh suhu namun hal ini tidak akan mempengaruhi kesehatan bayi Anda. 5. Sehingga asih akan terpecah menjadi krim dan susu. Dengan begitu untuk mengeek suhu asih Anda dapat melakukannya sembari mengaduknya secara perlahan untuk mencampur komponen susu tersebut. 5. Sebaiknya hindari penggunaan microwave untuk memanaskan asih. Untuk memanaskan asih karena dapat membunuh sel-sel di dalam asih yang akan membantu bayi Anda dalam melawan berbagai jenis penyakit. Di samping itu, panas yang tidak merata akan membuat mulut bayi Anda terluka. 6. Sebaiknya asih yang telah dipanaskan atau dicairkan jangan pernah dibekukan kembali. Sebab hal ini akan mempengaruhi kandungan nutrisi yang terdapat pada asih tersebut. 7. Biasakan untuk membuang asih perah yang tersisa. Apabila bayi sering menyisakan asih perahnya maka hangatkan asih perah seperlu saja, sisanya simpan kembali di dalam lemari pendingin dan bukan di dalam freezer. 8. Ada baiknya bila Anda memberikan asih perah menggunakan sendok kecil secara perlahan. Demikianlah cara menyimpan dan memanaskan asih perah yang perlu diketahui oleh para ibu pekerja yang tetap ingin memberikan asih ekslusif kepada bayinya. Sebab jika terjadi kesalahan pada penyimpanan dapat menyebabkan asih perah tersebut menjadi rusak dan menurunkan kualitas asih. Di samping itu, cara pemberian asih perah yang salah juga dapat menyebabkan bayi tidak ingin lagi menyusui pada ibunya. Terima kasih telah menonton!